Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Film ini sangat menarik untuk disimak karena dibintangi oleh The King, Syahrukan dan juga Karena Kapur. So, selengkapnya di The Sibley. Film dimulai dari masa ketika Pangeran Ahsoka masih kecil. Saat itu, kakek Ahsoka yang bernama Chandragupta Maurya yang merupakan Raja dari Kerajaan Magadha akan segera turun tahta dan meninggalkan jabatannya sebagai Raja. Dia pun segera membagikan semua harta yang dimilikinya untuk disedekahkan. Saat Chandragupta sedang membagikan hartanya, tiba-tiba dia didatangi oleh Susima yang merupakan saudara tiri Ahsoka. Susima mengatakan kalau Ahsoka telah mengambil pedang perang miliknya. Dia pun segera menemui Ahsoka dan memberi penjelasan kalau pedang adalah alat terkutuk yang hanya mengenal darah dan kehancuran. Dan seketika, kakek Ahsoka akhirnya membuang pedang itu ke dasar sungai. Setelah itu, Chandragupta pun segera meninggalkan tahtanya dan kini menjadi seorang rahib. Ahsoka yang sepertinya sangat menginginkan pedang tersebut, rupanya mengambil pedang itu dari dasar sungai. Dia sangat senang bisa memiliki pedang tersebut. Segera setelah Ahsoka mendapatkan pedang yang ia inginkan, dia langsung memainkan pedang itu dengan penuh gairah dan juga semangat. Namun sial, ketika dia asik memainkan pedangnya, pedangnya tak sengaja terlempar dari tangannya dan menyebabkan seekor burung tewas akibat kelalaiannya. Dan dari situlah untuk pertama kali dalam hidupnya, pangeran Ahsoka menumpahkan darah dan mencabut nyawa makhluk hidup. Ahsoka pun sangat sedih. Sepeninggal Raja Gupta, posisi raja kini digantikan oleh anaknya yang juga merupakan ayah dari Ahsoka yang bernama Bindu Sara. Di bawah kepemimpinan Bindu Sara, Kerajaan Magada terus memperluas wilayah jajahannya. Waktu cepat berlalu dan kini pangeran Ahsoka telah beranjak dewasa dan menjadi seorang panglima perang paling ditakuti di Kerajaan Magada. Dan kini Ahsoka sedang memimpin pasukannya dalam peperangan melawan Kerajaan Taksila. Namun dalam peperangan tersebut, pangeran Ahsoka rupanya sedang ditusuk dari belakang oleh saudara tirinya sendiri, yaitu Susima. Susima sengaja tidak mengirimkan bantuan kepada Ahsoka agar Ahsoka kalah dalam peperangan. Karena rupanya Ahsoka dan juga Susima sedang dalam perebutan tahta Kerajaan Magada apabila Raja Bindu Sara nanti turun tahta. Susima merasa lebih pantas mendapatkan tahta Kerajaan Magada dikarenakan dia adalah anak seorang ratu dibandingkan Ahsoka yang hanyalah anak seorang selir. Akan tetapi dari segi kemampuan, Ahsoka jauh lebih unggul daripada Susima. Karena hal itulah, Susima menjadi sangat iri kepada Ahsoka dan berniat untuk menyingkirkannya. Akan tetapi karena kecerdasan dan juga kemampuannya, Ahsoka berhasil mengatasi peperangan melawan Kerajaan Taksila meskipun Magada terdesak tanpa bantuan dari Susima. Saat Raja Taksila ingin menyerah kepada Magada, dia membuat sebuah pertemuan dengan Ahsoka untuk prosesi penyerahan. Akan tetapi pada pertemuan itu, Raja Taksila rupanya ingin menipu Ahsoka dan menyerangnya. Akan tetapi hal itu bisa diatasi oleh Ahsoka dengan mudah menggunakan pedang spesial yang terbentuk seperti cambuk. Sepulangnya Ahsoka dari peperangan, Ahsoka pun disambut dengan sangat meriah oleh seluruh rakyat Kerajaan Magada. Ayah Ahsoka pun sangat senang dengan kemenangan yang dibawa oleh anaknya tersebut. Karena Bindu Sarah begitu merasa senang, dia pun berniat untuk memberikan sebuah hadiah kepada Ahsoka. Namun sesaat sebelum Bindu Sarah melakukannya, ibu Susima yang juga merupakan Ratu Kerajaan Magada melarangnya untuk melakukan hal itu. Di tempat lain, Susima kini sedang marah besar kepada pengikutnya yang gagal menghabisi Ahsoka dalam peperangan kemarin. Dan dia pun tidak segan-segan untuk menghabisi pengikutnya itu karena gagal. Susima kemudian memerintahkan adik-adiknya untuk segera menghabisi Ahsoka ketika dia sedang mandi. Akan tetapi, Ahsoka yang memang sangat cerdas dan juga berpengalaman, tentu saja dapat mengalahkan semua suruhan tersebut. Susima pun untuk yang kesekian kalinya harus kecewa kepada adik-adiknya. Kemudian Ahsoka segera menemui Susima, dan Susima pun menyambutnya dengan senyum penuh kelicikan. Sepertinya, Ahsoka sudah tahu siapa orang yang ingin menusuknya dari belakang dan langsung saja menyindir Susima sebagai pelakunya. Mendengar hal itu, adik Susima yang bernama Subatra merasa tidak terima dan langsung menantang duel Ahsoka di esok hari. Berita soal pertarungan itu pun akhirnya didengar oleh Bindu Sara. Mendengar hal itu, Bindu Sara yang tahu kalau Ahsoka lebih unggul pun segera memerintahkan selirnya, yang merupakan ibu dari Ahsoka, untuk menghentikan pertarungan tersebut. Akhirnya, ibu Ahsoka membuat sebuah ritual di mana ia tidak mau berbicara kepada siapapun, termasuk Ahsoka, sebelum dia membatalkan pertarungan itu dan pergi dari kerajaan Magada untuk mengembara menjadi orang biasa. Ahsoka yang sangat patuh dan berbakti kepada sang ibu pun tentu saja menuruti semua perkataan ibunya meski dengan berat hati. Di awal pengembaraannya, dia berkunjung ke sebuah kuil Buddha dan bertemu dengan seorang biksu yang mengatakan kalau Ahsoka bukanlah orang biasa dan dia ditakdirkan untuk menjadi seorang raja yang lebih hebat dari raja manapun di dunia. Ahsoka pun segera melanjutkan pengembaraannya ke tempat lain dan sampai di perbatasan kerajaan Kalinga. Di sana, dia berkunjung ke sebuah warung minum dan bertemu dengan seorang yang bernama Firat. Di tempat itu, Ahsoka ditantang untuk beradu panco oleh Firat. Dan dengan tipu muslihat yang dia sebut dengan taktik ke-19, Ahsoka berhasil mengalahkan Firat dan meninggalkannya begitu saja. Firat yang tidak terima pun akhirnya terus-menerus mengejar Ahsoka. Di tempat lain, Ahsoka yang sedang membersihkan badan tiba-tiba dikejutkan oleh seorang gadis yang sedang bernyanyi di sebuah lembah dan mengikutinya sampai di air terjun. Rupanya sang gadis menjatuhkan gelangnya di sana. Ahsoka yang menemukan gelang sang gadis yang terjatuh itu pun kemudian mengembalikannya. Keesokan harinya, Ahsoka kembali bertemu dengan gadis yang ia jumpai tempoh hari. Tak berselang lama, dia melihat gadis tersebut sedang dikejar oleh para penjahat. Tak berpikir panjang, tentu saja Ahsoka langsung menyelamatkannya. Seusai menyelamatkan gadis itu, Ahsoka yang hendak berkenalan dengan gadis tersebut rupanya tiba-tiba dipukul hingga pingsan oleh seseorang yang ternyata dia adalah Bima, pengawal dari gadis tersebut. Kaur Waki kemudian menolong Ahsoka yang pingsan akibat dipukul oleh pengawalnya tersebut. Bima adalah seorang jenderal dari kerajaan Kalinga, sementara gadis itu adalah putri Kaur Waki yang sedang kabur dari kejaran para musuh-musuh kerajaan Kalinga yang hendak menghabisi mereka. Putri Kaur Waki bersama adiknya Pangeran Arya yang merupakan penerus tahta kerajaan Kalinga ini sedang bersembunyi dan dikawal oleh jenderal Bima dikarenakan di kerajaan Kalinga sedang terjadi kudeta. Dan Raja Kalinga yang merupakan orang tua Kaur Waki dan Arya sudah dihabisi. Sementara Arya sebagai penerus tahta kini sedang diburu. Sementara di Kalinga seluruh pejabat kini sedang bertengkar satu sama lain meributkan siapakah orang yang tega berhianat dan menyebabkan kudeta ini terjadi. Para pejabat pun saling tuding dan saling tuduh. Setelah Ahsoka tersadar dari pingsannya, kemudian dia memperkenalkan diri kepada Kaur Waki sebagai pawan. Seusai berkenalan Kaur Waki, Pangeran Arya dan juga jenderal Bima segera pergi dan meninggalkan Ahsoka untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sayang di tengah perjalanan, Kaur Waki rupanya kembali dihadang oleh musuh-musuh yang mengejarnya. Jenderal Bima yang kemudian mengejar musuh rupanya lalai meninggalkan putri Kaur Waki dan Arya seorang diri. Beruntung Ahsoka datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Seusai pertarungan, Jenderal Bima sedikit mengajak Ahsoka berbincang dan bertanya tentang asal-usul Ahsoka. Ahsoka pun menjelaskan kalau dia berasal dari Magada dan dia adalah seorang prajurit. Usut punya usut, Magada dan Kalinga merupakan dua kerajaan yang sedang bermusuhan. Meskipun begitu, mereka tetap berteman baik mengingat pawan alias Ahsoka hanyalah seorang prajurit biasa. Di Kalinga, rupanya orang-orang yang menyebabkan kudeta di kerajaan itu adalah Sang Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian memarahi anak buahnya karena gagal menghabisi Kaur Waki dan juga Arya. Karena Kaur Waki kagum dengan skill bertarung pawan, akhirnya dia meminta untuk diajari bertarung kepada pawan. Setelah itu, pawan alias Ahsoka yang masih saja dikejar oleh Firat rupanya terus dibuntuti sampai kemanapun. Namun, Ahsoka berhasil lolos dari kejaran Firat dan kembali menggunakan jurus tipu muslihatnya. Setelah itu, kini Ahsoka mengungkapkan perasaannya kepada Kaur Waki. Kaur Waki yang juga mencintai pawan pun menerima cinta pawan. Segera, Kaur Waki dan pawan pun memutuskan untuk menikah dan mereka menikah di sebuah kuil Buddha. Sesaat setelah Ahsoka dan Kaur Waki menikah, tiba-tiba Ahsoka didatangi oleh seseorang utusan dari kerajaan Magada yang mengatakan bahwa ibundanya meminta pangeran Ahsoka untuk pulang. Awalnya, Ahsoka menolak. Namun, ketika diberitahu kalau ibundanya sedang sakit, Ahsoka yang khawatir pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Kemudian, Ahsoka meminta izin kepada Kaur Waki untuk pulang dan juga menjenguk ibunya dalam beberapa hari saja. Kaur Waki pun mengizinkannya. Sesampainya di Magada, Ahsoka terkejut ternyata ibunya tidaklah sakit. Rupanya, itu dilakukan ibundanya untuk membujuk Ahsoka agar mau pulang. Kepulangan Ahsoka ke Magada rupanya membuat Bindu Sara sangat senang. Dia langsung memerintahkan Ahsoka untuk ke suatu tempat bernama Ujaini untuk memimpin pasukan dan mengatasi pemberontakan. Ahsoka pun jadi bimbang karena dia berjanji kepada Kaur Waki untuk pulang dalam beberapa hari saja. Namun, dia juga tidak bisa menolak perintah ayahnya tersebut. Karena Ahsoka bimbang, akhirnya dia memutuskan untuk kembali menemui Kaur Waki sebelum berangkat ke Ujaini dan menyuruh pasukannya untuk berangkat ke Ujaini terlebih dahulu. Di tempat persembunyiannya, rupanya Kaur Waki dan juga Arya didatangi oleh orang suruhan Perdana Menteri yang mengetahui lokasi mereka dan hendak dihabisi. Beruntung, Kaur Waki diselamatkan oleh warga setempat yang rela mati demi Kaur Waki dan juga Arya. Mereka menyamar menjadi Kaur Waki dan Arya dengan cara mengenakan kalung pengenal milik Kaur Waki dan juga Arya. Sesampainya Ahsoka di tempat persembunyian Kaur Waki, Ahsoka langsung menanyakan keberadaan mereka kepada Jendral Bima. Namun Bima menjelaskan kalau mereka sudah dihabisi oleh orang-orang suruhan Perdana Menteri dan hanya menyisakan Abu dan juga kalungnya saja. Ahsoka yang sedih bukan main, tentu saja hanya bisa menangis dan meratapi sisa-sisa Abu jenazahnya. Sementara Kaur Waki yang memang masih hidup ternyata sudah sangat rindu untuk menanti ke pulangan Pawan. Tapi Jendral Bima mengatakan kalau Pawan tidak akan pernah kembali. Hal ini dilakukan karena Bima ingin menyelamatkan Kalinga dan juga menjebak siapakah pelaku dari kudeta Kerajaan Kalinga selama ini. Ahsoka yang kini masih dalam keadaan berkabung dan sedih yang mendalam, tiba-tiba kembali didatangi oleh Firat yang masih saja mengejarnya. Namun kali ini Ahsoka hanya bisa pasrah dan diam saja tidak kabur dan tidak melawan. Firat pun dengan senang hati akhirnya menghajar Ahsoka. Namun saat Virat sedang menghajar Ahsoka, tiba-tiba Firat dihentikan oleh prajurit Magada yang menangkapnya. Seketika Firat pun hendak dipenggal oleh para prajurit. Namun dihentikan oleh Ahsoka. Saat prajurit bertanya dan menyebutkan nama pangeran Ahsoka, Firat yang mendengar hal itu pun sangat terkejut karena selama ini Firat mengenal Ahsoka dengan nama Pawan dan seorang rakyat biasa. Karena sudah merasa diselamatkan oleh Ahsoka, Firat pun akhirnya mengabdikan diri kepada Ahsoka dan dia menjadi tangan kanan kepercayaan Ahsoka. Di sisi lain, Kawurwaki yang masih saja menunggu Pawan akhirnya memutuskan untuk kabur dari Jenderal Bima dan mencari Pawan bersama Arya. Sementara di Ujaini, Ahsoka kini sedang bertempur melawan para pemberontak. Namun dikarenakan dia sedang sedih, Ahsoka jadi tidak fokus dan terluka dalam pertempuran. Beruntung Firat selalu mendampinginya dan menjaga Ahsoka selama pertempuran. Seusai pertempuran, prajurit Magada yang sedang ingin kembali rupanya didatangi oleh Kawurwaki yang menanyakan keberadaan Pawan. Karena seperti yang kita tahu, Pawan mengaku kepada Kawurwaki sebagai prajurit di Magada. Namun tentu saja semua prajurit tidak ada yang mengenal siapa itu Pawan. Di tempat lain, Ahsoka yang terluka parah rupanya dibawa ke sebuah kuil muda untuk dirawat. Dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Devi yang merawatnya. Di suatu hari, Ahsoka yang terbaring lemah rupanya hendak dihabisi oleh seorang penyusup. Beruntung hal itu dilihat oleh Devi dan dia segera menyelamatkan Ahsoka. Akibat kejadian itu, rupanya Devi tidak sengaja membunuh penyusup tersebut. Hal ini rupanya membuat Devi tidak bisa menikah. Ahsoka yang kasihan pun akhirnya bertanggung jawab dan menikahi Devi. Setelah menikah, Ahsoka kemudian membawa Devi ke Magada. Namun Bindu Sara, ayah Ahsoka rupanya tidak menyukai Devi karena dia seorang penganut Buddha. Kemudian menyuruh Ahsoka untuk segera kembali ke Ujai ini. Sedangkan Kawurwaki yang terus mencari Pawan sampai ke negeri Magada, akhirnya menyerah setelah Jenderal Bima datang menemukan mereka dan segera membawa mereka pulang. Di Kalinga, sang Perdana Menteri yang merupakan dalang dari kudeta Kalinga pun akhirnya ketahuan dan dia langsung dihukum mati saat itu juga. Sementara di Magada, kini Devi rupanya sedang mengandung anak Ahsoka. Ahsoka pun senang dengan berita tersebut. Namun hal sebaliknya justru datang dari pihak Susima. Susima tidak senang dengan berita tersebut dikarenakan terdengar kabar kalau yang akan menerima tahta dari kerajaan Magada nantinya adalah keturunan dari Ahsoka. Susima pun segera menyuruh seorang pendeta untuk menghabisi Devi dan juga anak yang sedang dikandungnya. Namun saat itu ternyata ibu Ahsoka sedang tidur dan menemani Devi. Dan saat kejadian itu terjadi, naasnya ibu Ahsoka jadi tewas karena melindungi Devi. Mendengar kalau ibunya terbunuh, Ahsoka pun sangat marah dan langsung menemui Susima untuk membuat perhitungan. Dan benar saja, Ahsoka pun langsung menghabisi Susima tanpa ampun dan juga semua adik-adiknya tanpa sisa. Beruntung salah satu adik Susima yang bernama Subatra berhasil kabur dan melarikan diri. Akhirnya Ahsoka pun menjadi raja dari Magada. Dan dengan dendam yang menyelimuti hatinya, Ahsoka terus memburu keberadaan Subatra karena dia ingin menghabisi semua keturunan Susima. Ahsoka pun menaklukkan semua wilayah dan negeri yang disinyalir menjadi tempat pelarian Subatra. Sampai akhirnya, Subatra pergi ke Kalinga untuk meminta perlindungan. Ahsoka yang kemudian mendengar kabar kalau Subatra kini berada di Kalinga pun, pada akhirnya memutuskan untuk menyerang Kalinga. Awalnya Ahsoka ragu untuk menyerang Kalinga mengingat Kaurwaki dan juga Arya berasal dari sana. Namun berhubung Ahsoka mengira kalau mereka sudah meninggal, akhirnya ia melanjutkan serangan tersebut. Sementara di Kalinga, Putri Kaurwaki yang bersiap melawan Magada rupanya cemas apakah Pawan akan ikut menyerang Kalinga. Mengingat dia adalah seorang prajurit Magada. Saat pasukan Magada akan menyerbu Kalinga, di tengah jalan Ahsoka dihadang oleh Firat yang memohon untuk menghentikan penyerangan itu. Ahsoka yang menolak pun akhirnya bertarung melawan Firat. Dan tentu saja Ahsoka dapat mengalahkan Firat. Kalinga dan Magada pun akhirnya perang besar. Di malam hari, Jenderal Bima yang menyusup ke perkemahan Ahsoka dan hendak menghabisinya, dikagetkan oleh Ahsoka yang ternyata dia adalah Pawan. Pengawal Ahsoka yang melihat Jenderal Bima pun seketika melindunginya dan menyerang Bima sampai sekarat. Keesokan harinya, Bima yang sudah sekarat rupanya tidak sempat memberitahu siapa Ahsoka sebenarnya dan dia keburu meninggal dunia. Putri Kaurwaki akhirnya menggantikan Jenderal Bima dan memimpin pasukannya dalam perang. Dan betapa terkejutnya Kaurwaki yang melihat Pawan ada dalam pertempuran itu yang ternyata dia adalah Raja Ahsoka. Saat hendak mendatangi Ahsoka, Kaurwaki yang sudah tidak fokus akhirnya mendapat serangan dan membuatnya pingsan. Akhirnya peperangan pun usai dan Kalinga berhasil ditaklukkan oleh Magada. Dan saat Ahsoka sedang ditendak, dia tidak sengaja mendengar percakapan para prajurit yang sedang membicarakan kuda milik Putri Kaurwaki. Ahsoka pun sangat terkejut mendengar hal itu dan langsung mengambil kuda itu. Seketika Ahsoka langsung mencari Kaurwaki di bekas medan tempur yang kini dipenuhi oleh mayat yang bergelimpangan. Dan pada akhirnya, Ahsoka pun bertemu dengan Kaurwaki. Pada pertemuan itu, Kaurwaki sangat sedih setelah mengetahui jika Pawan adalah Ahsoka. Mereka kemudian berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain sampai akhirnya tiba-tiba Arya datang. Ternyata Arya sudah terkena banyak tusukan panah dari belakang dan akhirnya dia pun tewas. Akibat kejadian itu, Ahsoka kini akhirnya sadar dan bertaubat dan memilih untuk membuang pedangnya ke dasar sungai. Dia pun segera turun dari tahta dan kembali menjadi seorang pengembara. Kemudian film pun selesai. Jadi itulah keseluruhan cerita dari film Ahsoka. Satu hal yang dapat kita ambil adalah jangan pernah tinggalkan istri anda untuk pamit walau sebentar. Karena seperti yang ada di film ini, berawal dari pamit berujung dengan perang. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.